Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat warung properti, bapak ibu dan seluruh pemirsa Semoga hari ini semua dalam keadaan sehat walafiat ya Dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya Amin Bapak ibu hari ini saya sedang berada di klaster Pesona Panghegar Lokasinya ada di Jalan Ipik Gandamana nomor 55 Desa Cisere, Kecamatan Purwakarta, Kabupaten Purwakarta Intro Dalam video ini saya akan review satu bangunan rumah Yang sangat bagus dengan kondisi bangunan baru Berada di blok C nomor 7 dan 8 Rumah ini terdiri dari dua lantai ya pemirsa Yang mana seluruh ruangan dari bawah hingga sampai ke lantai 2 nanti Semuanya luas, bersih dan sangat nyaman ketika ditempati Bersama keluarga tercinta tentunya Tetapi sebelumnya Mari saya tunjukkan dulu Akses jalan Yang menuju komplek klaster ini ya Mulai dari jalan depan sana Supaya bapak ibu dan seluruh pemirsa Yang hendak cek lokasi rumah ini Bisa dengan mudah mengikuti arahan dari jalan yang saya infokan ini ya Ya pemirsa Yang di depan sana itu adalah Jalan Provinsi Jakarta-Subang lewat Purwakarta Dan yang ke kiri ini adalah jalan Ipik Gandamana Jika terus ke sana 10 menit sampai ke pusat kota Purwakarta Untuk komplek klaster perumahan sendiri Dari sini masuk ke dalam sana Kira-kira 50 meter Ketemu dengan pos penjagaan Karena komplek klaster perumahan ini Dijaga 24 jam non-stop Saya sudah sampai di gerbang pos pengamanan Saya akan tanya dulu pemirsa ya Itu ada bapak sekuritinya Selamat siang pak Selamat siang pak Dengan bapak siapa pak? Pak Alpis Pak Alpis ya Saya dari warung properti pak Alpis Saya mau review Salah satu rumah disini Rumah pak Ami Hamzah Nanti saya akan masuk ke dalam Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu Kalau untuk keamanan di perumahan ini Terjamin gak pak? Ya 98% karena tidak ada akses lain Untuk keamanan disini pakai satu pintu ya pak? Betul Untuk akses masuknya pakai apa pak? Ada kartu khusus untuk akses keluar masuk Namanya perumahan Pesona Panghegar Pesona Panghegar Perlu akarta ya pak ya? Betul Oke pak terima kasih banyak pak ya Sama-sama Assalamualaikum Selamat bertugas pak Terima kasih Ya baiklah Baiklah bapak ibu dan seluruh pemirsa Mari kita lanjutkan saja Untuk masuk Kedalam komplek kluster perumahan ini ya Akses jalannya seperti ini Dengan lebar 8 meter Jaraknya dari pos penjagaan itu Ke lokasi rumah yang akan saya review Kira-kira 300 meter ya Ya saya sudah sampai Ini adalah rumah yang hari ini saya tawarkan ya pemirsa Rumah dengan dua lantai Dari depan sini Sudah terlihat dengan jelas Rumah ini menghadap ke utara ya pemirsa Memiliki halaman teras yang luas Di sebelah kanannya Itu spes tanah kosong Yang bisa dimanfaatkan untuk taman tentunya Di samping kiri dari rumah itu Ya itu ada Pintu yang dekat teras itu ya Itu adalah pintu untuk akses keluar dari dapur ya pemirsa Di sebelah kanan dari teras rumah ini Adalah Pintu utama ya pemirsa Pintu utama ya pemirsa Dari sini kita masuk ke dalam Ya Tampak beberapa ruangan Terhampar luas Dan sangat bersih Di sebelah kiri Ini adalah Kamar tidur Terus ada tangga menuju lantai 2 Kamar tidur lagi Selanjutnya ruang tamu yang besar ya Mari kita cek dulu Kondisi dari dapur rumah ini Yang terletak ada di Sebelah kiri dari Ruang tamu ya Ya seperti ini dapurnya pemirsa Dengan ukuran 2 x 3 meter Itu di ujung depan Ada satu pintu Sangat berguna Ketika sedang memasak Sirkulasi udara Tetap stabil ya Sehingga aroma masakan Tidak nyebar kemana-mana Tepat di samping kiri Dari dapur Ada satu buah Kamar mandi Ya seperti ini Kamar mandinya pemirsa Disertai dengan Kloset duduk Beserta shower Untuk mandi ya Berukuran 1,5 meter x 2 Ini adalah Kamar mandi Yang ada di lantai 1 ya Selanjutnya Dari kamar mandi Itu tampak Di sebelah Depan Kanan Ada satu pintu Mari kita lihat Kesana Ini adalah Pintu Yang paling belakang Untuk menuju keluar Karena di belakang Pintu ini Masih ada Sisa tanah Tentunya Sisa tanah ini Bisa dijadikan Tempat jemuran mungkin Ataupun Kolam kecil ya Dari sini Mari kita kembali Kedepan Untuk melihat Semua kamar Yang ada di lantai 1 ini ya Ini tepat di depan tangga Sepulah kiri Adalah Kamar ke satu Dan kamar keduanya Terletak ada di sebelah Kanan Saya lihat dulu Untuk kamar pertama ini ya Yang terletak ada di sebelah Kanan Dari tangga Menuju Latai 2 Dengan ukuran 3,5 x 4 Di kamar pertama ini Ada satu buah Kamar mandi ya Seperti ini Kamar mandinya Ini adalah Kamar mandi Yang terletak ada Di kamar pertama Fasilitasnya juga sama Berupa Kloset duduk Serta shower Untuk mandi ya Selanjutnya Dari kamar pertama Kita keluar Untuk menuju Kamar yang kedua Yang terletak ada Di samping kiri Dari tangga Naik ke lantai 2 ya Ya seperti ini Ini adalah Kamar kedua Pemirsa Ukurannya sama Yaitu 3,5 x 4 Disertai ada Beberapa jendela Di samping Dan di belakang sana Tentunya Sangat berfungsi Untuk Sirkulasi Dan pencahayaan Yang masuk ke dalam Kamar kedua ini Tetap stabil Dari kamar kedua Saya akan mengajak Pemirsa Untuk Naik ke lantai 2 ya Melalui tangga ini Ukuran tangganya Terluasa ya Dengan anak tangga Yang cukup lebar Sehingga Memudahkan Untuk naik ke atas ini Tanpa harus ada Handrail ya Untuk di lantai 2 ini Bangunannya Hanya terdapat Satu ruang keluarga Yang luas Dengan ukuran 4 x 6 meter Serta Di depan ini Ada beberapa Daun jendela Yang besar Untuk menuju Ke teras Atau balkon Bagian depan Seperti ini Pemirsa Dari atas Kita bisa melihat Area jalan Dan komplek Rumah tetangga Dari atas ini Tampak terlihat Letak dan tata ruang Dari Komplek Klaster ini Tersusun Dengan Bagus Selanjutnya Selanjutnya Kita masuk lagi Untuk melihat Tadi ada Satu kamar mandi Yang berada Di Ruang keluarga ini Seperti ini Pemirsa Ini adalah Kamar mandi Yang ada Di lantai 2 Dengan ukuran Satu setengah meter Kali 2 Disertai Dengan Kloset duduk Juga shower Untuk mandi Di depan Kamar mandi Bagian belakang Ada pintu Menuju teras Yang ada Di belakang Di lantai 2 Terasnya cukup Besar Pemirsa Dari sini Kita bisa melihat Alam Ataupun lingkungan Yang ada Di komplek Perumahan ini Komplek Perumahan ini Terletak Di perbukitan Dengan area Yang luas Sehingga Tampak sekali Keindahan alam Terlihat dari Teras Lantai 2 Ini Ya Pemirsa Seluruh ruangan Sudah Kita lihat Bersama-sama Spesifikasi Dari rumah Dua lantai Ini Lokasinya Terletak Di perumahan Pesona Panghegar Sebuah komplek Perumahan Yang ada Di area Perbukitan Tetapi Ini jaraknya Dari pusat kota Hanya 15 menit Saja Sangat dekat Dengan Akses Pintu tol Menuju Jakarta Hingga Ke Jawa Dan dengan Spesifikasi Bangunan Terdiri dari Dua kamar Tidur Yang ada Di bawah sana Satu ruang Keluarga Yang luas Ada di lantai Satu Satu ruang Keluarga Yang luas Juga ada Di lantai Dua Tiga kamar Mandi Luas bangunannya Adalah 120 meter Persegi Berdiri di atas Tanah Seluas 140 meter Persegi Dengan legalitas Sertifikat hak Milik Rumah ini Akan dijual Oleh pemiliknya Dengan harga Penawaran Adalah 1,2 Miliar Dan tentunya Harga ini Masih bisa Neko Ya pemirsa Silahkan Bapak Ibu Hari ini Yang sedang Mencari rumah Untuk tempat tinggal Ataupun Untuk Rumah singgah Rumah kedua Barangkali Boleh Cek lokasi Langsung Kesini ya Kalau sudah Cocok Boleh Negosiasi Langsung Dengan pemilik Rumah ini Dari saya Cukup sekian Mohon dukungan Terus Untuk channel saya Dengan cara Like Subscribe Dan komentarnya Silahkan ya Jangan lupa Nyalakan juga Loncengnya Supaya Bapak Ibu Selalu update Ketika saya Upload video Yang berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax